Halo saudara, kita ketemu lagi di channel Dawalilis Kali ini saya akan mengenalkan Bukan mengenalkan, ini untuk saudara-saudara semua ya Kalau ingin pesan bisa juga Dan ini alat-alat saya yang mau saya kirim Karena ini pesanan saudara kita Yang ini pompa air tenaga sepeda ontel Beliau yang pesan bapak dari Solo Eh lupa ya saudara, ini misalkan mau menghubungi Nomor WA saya cantumkan di deskripsi ya saudara Nomor WA saya cantumkan di deskripsi Nah ini untuk pompa air sepeda ontel Ya kan, pompa air tanpa listrik Dan ini alat tugal pupuk langsung ke tanahnya, langsung masuk tanah Ya, alat tugal pupuk untuk petani Supaya mempermudah Ya kan Kayak pabrikan, kayak pabrikan asli Ini yang pesan beliau, saudara kita dari Berbes Dan ini pompa air tenaga surya Ini andalan saya ini Pompa air tenaga surya Maksimal hisap 8 meter Terus sudah dilengkapi dengan ekstra pendingin Dan Voltasol ampere Sudah Ini Kalau untuk Kalau untuk Apa namanya Hisap 3 meter atau 2 meter cukup Dikasih voltase 12 volt sudah cukup Sudah bisa keluar Tapi kalau untuk 5 meter ke bawah Sampai 7 meter sampai 8 meter Harus 24 volt Nah ini tegangan maksimal 36 volt ya saudara Ini tinggal ke aki Ini pesanan Saudara kita yang ada di Rio Ini mau saya kirim semua Ya Yang mau pesan silahkan Yang mau membuat sendiri Ya Monggo ya saudara Karena ini tutorialnya sudah saya share Yang ini belum saya share Yang ini tutorialnya Yang ini sudah saya share Pompa air Tanpa listrik Tenaga sepeda ontel Ini multifungsi ya saudara Multifungsi itu Sepeda kecil Anak kecil bisa Sepeda besar juga bisa Jadi ini bisa Dinaik turunkan Ini bisa Di Maju mundurkan Kalau untuk Sepeda kecil Ini diturunkan Ini disanakan Di sana Srok sana Nah Kalau untuk Sepeda besar Ini dinaikkan Lalu ini ditarik Sini Sret Diukur Nanti Supaya Ini Diplekan ke Ban sepeda Ini ban sepeda Atau saudara Plot Nah Kita geser Sampai mentok Lalu kita kencangkan Ya saudara Ini Untuk daya hisap Ini tergantung kaki Kalau kaki kita kuat Habis sarapan Motornya kencang Hisapnya juga dalam Ya kan saudara Gelap-gelapan Tidak apa-apa ini ya Ya saudara Sekian Ya sekian Saudara Untuk video saya Kali ini Ini untuk Pemberitahuan Saudara ya Untuk Mengabadikan Jadi saya Simpan di youtube Gitu ya saudara Supaya Kenang-kenangan Perdana ini Tidak hilang Gitu ya saudara Ya sekian Saudara kira-kira Terima kasih banyak Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih